Halo Michi, balik lagi di channel youtube aku Jiglisius Jadi hari ini kita akan ngebahas soal makanan Ya bener, aku akan ngebahas soal makanan karena makanan sehat itu berhubungan sama jerawat Jadi hari ini kita gak akan ngomongin skincare, gak akan ngomongin makeup dulu Tapi kita akan ngomongin tentang chia seed Sebenernya makanan ini tuh udah mulai banyak yang mengkonsumsi chia seed secara regular Nah tapi kalian tau gak sih manfaat yang sebenernya dari chia seed itu apa? Nah hari ini aku akan ngebahas itu Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat Kalian bisa share video ini di semua akun sosial media kalian Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Yang mau aku bahas hari ini mengenai biji-bijian chia seed Nah aku udah punya chia seed disini Karena memang sebenernya kalau chia seed itu aku selalu punya stok di rumah Karena aku rajin mengkonsumsi chia seed ini sendiri Bentuknya kayak gini Sebenernya sebelumnya chia seed itu menurut aku rada-rada gak terlalu nge-top Cuman begitu makin banyak tren kayak Makanan sehat, smoothies bowl, jus sehat, diet raw food Si chia seed ini mulai naik gitu ya Popularitasnya mulai banyak diminati dan mulai banyak yang suka Nah sebenernya chia seed ini adalah salah satu biji-bijian dari tanaman Salvia hispanica Nah sebenernya tanaman ini tuh awalnya ada di Amerika Tengah Nah awalnya tanaman ini tuh asalnya dari Meksiko di Amerika Selatan Tapi sekarang memang udah lumayan banyak masuk ke Indonesia Dan memang produk yang bagus itu adalah chia seed yang organik tentu saja Dan harganya juga memang agak lebih mahal Kalau misalnya kalian penasaran chia seed itu bentuknya kecil banget Terus cara konsumsinya juga harus dicampur dengan makanan lain Misalnya dengan minuman atau misalnya seperti yang aku bilang Bisa dengan smoothies bowl Dan dipercaya kalau si chia seed ini merupakan salah satu biji-bijian yang amat sangat bagus Kalau dikonsumsi sebagai menu sarapan Tapi ya balik lagi menu sarapan bila disatukan dengan makanan lain Kayak misalnya jus kayak gitu Atau misalnya smoothies bowl yang aku sebutin tadi So far selama aku mengkonsumsi chia seed ini Sebenernya si chia seed ini rasanya hambar Jadi nggak ada rasa khusus Nggak ada yang enak banget Tapi gimana enggak Jadi dia sebenernya rasanya hambar Cuman memang si kandungannya itu banyak banget Dia mengandung protein, karbohidrat, air, serat, omega 3, asam lemak Vitamin A, vitamin B, fosfor, kalsium, dan magnesium Jadi kandungannya tuh banyak banget dari si biji kecil chia seed ini Yang paling bagus dari chia seed ini dia mengandung antioksidan yang sangat kuat Yaitu asam klorogenik dan juga asam kafei, quercetin, dan kaem prevol Kalau misalnya aku penyebutannya salah aku minta maaf ya Karena aku juga agak bingung nyebutnya gimana Tapi itu adalah kandungan antioksidan yang sangat bagus untuk memerangi penyakit jantung Dan juga dipercaya dapat mengurangi dan menyembuhkan kanker Pada awal mulanya chia seed ini banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang melakukan diet raw food Jadi makan-makanannya itu makan-makanan yang mentah kayak sayuran mentah di jus yang kayak gitu Mereka menambahkan chia seed Karena si chia seed ini bisa masuk ke dalam program penurunan berat badan Karena dianggap dapat membantu penurunan berat badan Yaitu si chia seed ini kan ukurannya kecil banget tuh Nah pada saat direndam chia seed ini ukurannya akan membesar dan akan mengembang Dan bila dikonsumsi di dalam perut dia akan lebih mengembang lagi Terus setelah itu dia akan memberikan efek kenyang yang cukup lama untuk orang yang mengkonsumsinya Itulah alasannya kenapa banyak orang mengkonsumsi chia seed ke dalam salah satu menu makanannya Kalau mereka lagi diet Nah tapi perlu digaris bawah ya Definisi chia seed bisa membantu menurunkan badan ini Jangan sampai salah kaprah Jangan sampai kalian berpendapat bahwa kalian bebas makan apa aja Kalian bebas ngapain aja asal konsumsi chia seed berat badan pasti turun No maksudnya gak kayak gitu Cuman kalau misalnya kalian lagi melakukan diet raw food Atau misalnya kalian lagi diet makanan Lagi menjaga kesehatan Si chia seed ini bisa membantu program diet kalian Dan program pengaturan makanan kalian Nah walaupun si chia seed ini ukurannya kecil banget Tapi dia tuh punya kandungan protein dan mineral yang amat sangat bagus Jadi dengan kita mengkonsumsi chia seed ini tuh dapat mendukung kesehatan tulang kita Karena seperti kita tahu tulang kita membutuhkan kalsium yang cukup bagus Supaya tulang kita gak cepat keropos Dan juga buat kalian yang vegetarian Chia seed ini bisa jadi salah satu sumber kalsium yang baik untuk tubuh Chia seed ini bagus banget untuk menurunkan kolesterol Karena menurut aku si kolesterol ini tuh penyakit yang sebenernya agak-agak tricky Karena ada beberapa temen aku Badannya kurus, badannya langsing, proporsional, ideal banget Tapi ternyata pada saat dicek kolesterolnya tinggi Jadi kalau kalian punya badan yang cukup skinny Badan yang cukup proporsional Kalian tetap harus ngecek kadar kolesterol kalian tuh kayak gimana Jangan kalian beranggapan Oh karena dia badannya gemuk berarti dia kolesterolnya tinggi Kalau aku sih badannya udah proporsional Jadi aku tuh kayaknya gak akan mungkin deh kolesterol tinggi Gak kayak gitu ya Karena banyak banget orang yang menyangka bahwa kolesterol mereka rendah Karena badannya itu langsing atau proporsional Tapi ternyata kolesterolnya cukup tinggi Nah kalau misalnya kalian punya kolesterol yang tinggi Kalian bisa konsumsi juga chia seed ini Karena si chia seed ini mengandung omega 3 Dan juga chia seed ini mengandung serat yang tinggi Nah walaupun manfaatnya tadi udah aku sebutin macem-macem banget Tapi perlu dicatat lagi bahwa si chia seed ini hanya sebagai salah satu menu faktor pendukung Atau salah satu produk yang bisa jadi faktor pendukung Kalau misalnya kalian lagi diet, lagi mengatur pola makan Justru bukan satu-satunya produk yang amat sangat berpengaruh Nah kalian harus menghindari pemikiran kayak gitu Karena aku sering banget nemu orang yang kayak Aku kalau misalnya minum ini doang tuh bisa jadi kurus Atau misalnya aku minum ini doang tuh bisa jadi sehat Padahal makanannya sama sekali nggak dijaga gitu Jadi tetap aja kalau misalnya kalian mengkonsumsi chia seed Menjaga kesehatan, menjaga makanan Itu tetap jadi yang nomor satu Bukan berarti udah konsumsi chia seed Terus kalian jadi kayak Ah senaknya aja makan bebas terserah kalian No, nggak kayak gitu ya Jadi harus dicatat lagi bahwa chia seed ini manfaatnya banyak banget Apalagi kalau kalian mengkonsumsinya secara rutin Tapi balik lagi untuk sisa-sisanya Kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian Nah cara konsumsinya gimana sih? Jangan sampai salah Kalau si chia seed ini tidak bisa dimakan lagi kering-kering ya Nih kayak ini kan ini tuh kering banget si chia seednya Ukurannya masih kecil-kecil banget Nah kalau lagi kayak gini tuh nggak bisa dimakan langsung Kenapa? Karena kalau misalnya kalian konsumsi langsung Nanti si chia seednya bisa jadi nempel ke tenggorokan Terus udah gitu bisa membuat tenggorokan kalian tersumbat Karena ini tuh nggak hanya kecil Kalau misalnya kepegang atau kena sesuatu Dia tuh bisa jadi nempel gitu loh Nah jadi salah satu caranya adalah Kalian bisa mencampurkan chia seed ke dalam makanan lainnya Contoh seperti yang aku bilang Dia bisa dimasukin ke dalam jus Dia bisa dimasukin ke dalam smoothies bowl Dia juga bisa dimasukin ke dalam puding Pokoknya ke dalam minuman pun dia bisa Nah nanti setelah dimasukkan ke dalam makanan-makanan itu Dia akan mengembang dan akan terasa manfaatnya setelah kita konsumsi Jadi jangan sampai salah Jangan sampai karena kalian pengen makan makanan sehat Tapi kalian nggak memperhatikan gimana cara menyajikannya Atau gimana caranya makan produknya Nanti kalau misalnya salah ujung-ujungnya kan Malah tidak mendapatkan manfaatnya Sampai hari ini aku masih rutin mengkonsumsi chia seed ini sendiri Tapi memang setelah mengkonsumsi si chia seed ini Nggak mendatangkan efek yang langsung kerasa banget Misalnya aku baru mengkonsumsi kira-kira berapa minggu Langsung kerasa gimana enggak Cuma dengan kandungan-kandungan yang cukup banyak Dan aku juga sempat konsultasiin sama temen aku yang dokter Dan memang kandungannya bagus Jadi aku merasa dengan aku mengkonsumsi chia seed ini Ini tuh kayak semacam aset dan investasi aja untuk kesehatan aku Dengan aku makan lebih sehat Otomatis aku bisa menjaga kesehatan tubuh aku Jadi aku juga biasanya sarapan Aku tuh suka bikin green juice Nah di atas green juice-nya itu biasanya aku suka pakein si chia seed ini Karena memang rasanya juga jadi lebih enak Atau biasanya kalau aku bikin smoothies juga aku suka pakein si chia seed ini Di minuman juga kadang-kadang suka aku pakein chia seed ini Karena memang dia manfaatnya banyak banget Jadi aku lebih seneng aja aku menganggap bahwa Dengan aku mengkonsumsi makanan-makanan sehat ini Dan punya banyak manfaat untuk tubuh aku Otomatis ini salah satu cara aku untuk menjaga kesehatan aku gitu Dan buat kalian yang mungkin sekarang lagi mau berusaha makan sehat Lagi mau berusaha untuk menyembuhkan Atau lagi berusaha menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan Bisa mulai dari yang sedikit-sedikit dulu Kayak misalnya menambahkan chia seed Mengganti menu sarapan Mengurangi cemilan-cemilan yang sebenarnya agak kurang bagus untuk kesehatan Karena ini pengalaman aku sendiri ya Kalau misalnya melakukan sesuatu Atau misalnya aku mau berubah Aku mau menghentikan semua jajanan yang biasa aku konsumsi Kalau misalnya kayak gitu Yang terjadi itu bukan kita jadi konsisten Ujungnya kita malah jadi males-malesan Dan malah cuma 2 hari atau 3 hari Karena terlalu ekstrim Terus ujungnya jadi kayak balik lagi ke habit yang lama Jadi kalau mau tambahkan sedikit-sedikit Terus hentikan kebiasaan-kebiasaan kurang baik Sedikit-sedikit juga Sampai nanti itu jadi pola hidup kita Nah aku ngomong kayak gini Karena aku juga pernah mengalami yang namanya zerak Langsung berubah semuanya Langsung aku ganti Langsung aku rubah kebiasaan aku Tapi ternyata lebih efektif Kalau aku merubah sedikit-sedikit Walaupun sering kayak bolong-bolongnya Masih suka bolos-bolos gitu Tapi lebih gampang di aplikasiin Nah paling segitu dulu videonya Semoga videonya membantu Dan semoga videonya bisa menjadi referensi buat kalian Aku tahu kalau kita ngebahas soal makan sehat Yang terjadi itu adalah Yang pertama biasanya akan ngomong Aku gak bisa makan sehat Terlalu berat makan sehat Wah gak mungkin makan sehat Sampai detik ini Sampai hari ini Sampai video ini dibuat pun Aku kalau makan sehat Masih bolong-bolong Masih kayak trying so hard Masih berjuang banget Cuman perbedaannya Aku terus-terusan nyoba Kayak misalnya gini Hari Senin Aku ternyata makannya Bande lagi Besoknya aku mencoba lagi Mencoba lagi Karena menurut aku lebih bagus Kalau misalnya Aku terus-terusan mencoba Setidaknya ada beberapa part Yang aku lakukan Daripada aku langsung pasrah Belum apa-apa Langsung ngomong Kayaknya gak mungkin deh Kayaknya gak bisa deh Nah kalau misalnya Belum apa-apa udah gitu tuh Jadinya kita gak ngelakuin apa-apa Jadi sampai hari ini Dengan aku bikin video ini Bukan berarti selama ini Aku makan selalu Makanan sehat Gak suka makan makanan yang Beracun Gak suka makan makanan yang dijual Yang kira-kira tidak sehat Enggak kok Aku masih makan kayak gitu Cuman perlahan-lahan Aku mulai Memperbaiki pola makan aku Seperti yang aku pernah ceritain Sama kalian Pola makan aku tuh Pernah bagus banget Pada saat aku jerawatan parah Tapi setelah aku mulai sembuh Dari jerawat tuh kayak Mulai banyak godaan-godaan Dan kayak ngomong dalam hati Gak apa-apa lah Jerawatnya juga udah sembuh Nah aku berusaha Ngembalikan lagi Track makan aku ke sana Walaupun susah Tapi aku terus berusaha Jadi buat kalian Entah yang jerawatan Entah yang enggak Entah yang lagi struggle Dengan penyakit apapun Dan harus hidup sehat Harus makan sehat Tetap semangat Kalian pasti bisa Yang penting kita usahain aja Terus Oke Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal sampai selesai Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglisius S nya ada dua Dan kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Kalian bisa share Di semua akun sosial media kalian Sampai ketemu di video berikutnya Ciao Ciao